Dari awal juga, karena ini konsep baru, untuk meyakinkan orang tua, para board yang notabene generasi di atas kita, ini sesuatu yang foreign gitu, buat mereka sesuatu yang tidak umum gitu. Jadi untuk meyakinkan mereka aja butuh waktu sekitar 5 tahun gitu, untuk kita bisa goal dengan konsep ini. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom, bersama saya Fandi dan saya Nelga. Dan hari ini kita ada satu tema yang cukup spesial, dan teman-teman stay tune sampai akhir, karena ini tema yang menjadi, tema yang sangat penting, karena saya yakin setiap dari kita, pasti ngomong tentang kita membangun kehidupan kita, kita itu pengen bermimpi, dan kita juga pengen mimpi kita itu bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan. Jadi tema hari ini adalah Dare to Dream Big, saya mau perkenalkan narasumber yang spesial, yaitu C. Christine Rajimin. Salam, salam. Welcome C. Thank you. Nah kira-kira Christine bisa memperkenalkan diri, lebih jauh lagi, kira-kira bergerak di bidang apa, terus juga di KMS, pelayanan sebagai apa. Oke, saya Christine Rajimin, sudah tertanam di Gereja Marsharon, sejak saya SMP. Jadi cukup lama, dan sekarang terlibat di Interpreter Ministry, tergabung di CG juga, CGB 200. Terus bisnisnya gimana, mungkin bisa diperkenalkan secara sikap? Kebetulan saya bergerak di bidang perhotelan, hotel management company, yang saya dirikan bersama dengan adik saya, namanya Art Hotel. Dan sekarang menjadi Art Hotel Group, karena kita menaungi sekitar 104 hotel di bawah Art Hotel Group. Selain itu ada bisnis keluarga juga, sebuah hotel bintang lima di Surabaya, Jodah Be Married Surabaya, saya juga aktif di situ. Jadi ya seputar industri perhotelan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang membuat Christine ini kok masuk ke perhotelan gitu ya? Apakah karena oke ini orang tua punya bisnis dan meneruskan bisnis dan mengembangkan lagi bisnis orang tua, atau ini jadi satu passion pribadi, atau bagaimana? Mungkin sedikit banyak terinfluence ya dari bisnis orang tua. Awalnya properti, kemudian perhotelan, dan sebenarnya sekolah saya juga bukan perhotelan, saya bukan di hotel school, saya justru sekolahnya finance dan marketing. Tapi dari awal itu memang kepengen punya suatu brand, pengen punya suatu brand sendiri yang kita kembangkan, dan hopefully brand ini bisa go international gitu one day. Nah kemudian seiring dengan perjalannya waktu, wah passionnya jadi mulai kebentuk tuh di perhotelan. Jadi oke why not gitu ya, kita start the hotel business, hotel management company bersama dengan adik saya, yang kebetulan si Eri ini memang sekolah perhotelan. Jadi ada good match lah ya. Jadi terbentuklah art hotel, sebuah brand, hotel, boutique hotel chain, kita mulai tahun 2011 waktu itu, dengan art hotel yang pertama di Surabaya. Susah gak ketika, ini kan memang family business ya, ini perhotelan, business service, jasa. Seperti itu, sedangkan Christine juga dari finance dan perbankan. Sedangkan sekarang, selain juga ada handle business keluarga, tapi juga tentang artnya juga. Setahu saya kan, ini finance, banking, itu kan, nah mungkin dia ada service-nya dikit lah ya. Tapi sesuatu art itu kan, itu bener-bener harus belajar hal yang baru. Butuh berapa lama juga kira-kira untuk bener-bener bisa blend di dua, atau malah dari tiga bidang yang berbeda ini? Sebenarnya gak terlalu berbeda juga ya, kalau art itu mungkin karena saya suka art. I'm very passionate with art, dan saya lihat seni rupa kontemporer Indonesia itu sebenarnya bagus banget gitu. dan itu yang mendorong kita juga kenapa kita membawa konsep art ini ke dalam hotel. Jadi memang dari awal itu emang suka, jadi kemudian waktu kita brainstorming ya hotel apa ini, yang brand seperti apa yang harus kita ciptakan, nah itu terbersit lah kenapa kita gak bikin art hotel. Mungkin kalau finance ya itu mungkin lebih ke ini ya, jenjang pendidikan gitu ya. Seperti saya kerja di bank juga waktu di Amerika. Mungkin sebagai alasan untuk tidak ditarik pulang, tapi I know one day emang kita harus pulang dan meneruskan bisnis keluarga. Dan terbentuknya art ini waktu itu juga kita lihat, kalau di luar negeri gitu ya, museum, galeri itu kan udah kebentuk gitu. Kita mau enjoy art gitu, kita bisa ke galeri, ke museum dan sebagainya. Nah waktu itu tahun 2005 waktu saya pulang ke Indonesia, itu yang masih belum ada, belum ada di Indonesia museum-museum yang mengekspos seni rupa kontemporer Indonesia. Mungkin persepsi orang museum itu batik lah atau barang-barang yang lebih tradisional gitu. Tapi sebenarnya seni rupa kontemporer Indonesia ini bagus banget, yang justru kok lebih diapresiasi masyarakat luar daripada masyarakat Indonesia sendiri gitu. Dan dari situ kita kepikir kenapa gak kita bikin hotel, menggabungkan art dalam hotel, atau juga hotel itu konsumsi publik, dan kita perlu dekoratif-dekoratif art piece juga anyway gitu ya. Jadi gak sekedar menggantungkan suatu karya seni, tapi karya seni ini ada ceritanya, ada originnya gitu, karya siapa, anak bangsa dari mana gitu. Itu yang kita mau bawa dengan art hotel ini. Apakah sebelumnya sudah ada studi gitu atau riset tertentu, karena pengen-pengen yang memang yang setau saya gitu ya, yang juga notabini gak terlalu ngerti atau masih awam dalam dunia perhotelan, saya ini kan ya kita semua ya kan the business people yang kadang-kadang lebih membutuhkan fungsi. Yaudah hotel ini hanya sekedar tidur gitu, breakfast gitu, dan kadang-kadang oh yaudah yang penting clean, bersih, dan sebagainya. Atau mungkin memang punya satu segmen customer yang khusus, atau mungkin family, nah itu gimana pertimbangannya? Justru itu yang kita pikirin juga. Kita lihat di mid-market segmen demografis yang millennial ini ya, mid-market itu ada kebutuhan yang masih kosong. Hotel waktu itu tahun 2009, 2010 ya, kalau gak budget hotel yang very basic, check-in dan check-out, atau luxury, 4 star, 5 star. Nah yang tengah-tengah ini ada kekosongan gitu. Makanya kita mengisi di situ. Demografis millennial ini mereka tuh sukanya apa sih, mereka pengen diasosiasikan dengan brand-brand seperti apa gitu. Itu yang belum ada waktu itu. Nah kita masuk di situ, kita mau bikin satu brand yang untuk pangsa pasar millennial ini, wah ini gue banget nih kalau stay di situ. Jadi gak sekedar check-in dan check-out, tidur dan oke beraktivitas, breakfast dan sebagainya. Tapi ada elemen-elemen lifestyle yang kita masukkan di situ. Mereka tuh apa sih sukanya, they like instagramable corners, they like something yang mereka bisa mungkin cerita ke temen-temennya, social media play very big role. Jadi dari situ Art Hotel tuh fit in gitu. Jadi bisa masuk, oh pulang mereka bisa cerita, gak cuman oh stay di hotel yang nyaman, bersih tentunya ya semua fungsionalnya masuk. Tapi juga ada unsur lifestyle yang dia bisa ceritakan tuh ke temen-temennya. Ada unsur art juga dia bisa cerita, eh ternyata ada si seniman namanya ABC gitu ya, artworknya seperti ini dan itu gitu. Jadi ada cerita yang pengen kita angkat dari tiap-tiap art hotel, yang tamu-tamu ini bisa bawa pulang dan mereka ceritakan ke keluarga, ke temen-temennya gitu. Ini namanya story gitu ya, keywordnya itu story. Karena memang sekarang ini, zaman sekarang apa lagi gitu, millennial itu atau agency itu carinya story, tidak hanya sekedar experience biasa gitu ya Nelga ya. Iya dari story brandnya ya. Jadi dalam membangun ini kan pasti mengimplementasikan art, mengimplementasikan kegunaan efisiensinya hotel juga, ada tantangan apa enggak sih maksudnya pas trying to implement everything dan juga mengenalkan seniman-seniman itu, karya-karya mereka. Tantangan tentu ada ya, dari awal juga karena ini konsep baru. Untuk meyakinkan orang tua, para board yang notabene generasi di atas kita, ini sesuatu yang foreign gitu, buat mereka sesuatu yang tidak umum gitu. Jadi untuk meyakinkan mereka aja butuh waktu sekitar 5 tahun gitu, untuk kita bisa goal dengan konsep ini gitu. Kemudian kita mulai scouting seniman dan sebagainya, tanggapannya luar biasa positif, karena mereka merasa terapresiasi sekali gitu, yang tadinya cuma di koleksi oleh private collectors, ini bisa karya-karya mereka terpampang di ruang publik, yang semua orang dengan bebas bisa melihat gitu. Jadi responsenya sangat positif, cuman again tantangannya ya, gimana kita milih seniman yang tepat, gimana kita bisa mengkemas semua karya seni itu dalam suatu desain, ya thank God kita kerjasama dengan banyak arsitek dan desainer, yang akhirnya bisa mengerti lah ya, kita maunya seperti apa gitu. Kemudian tantangan lain lagi, ya karena ini brand baru, jadi kita harus mengedukasi customer, bahwa art hotel is different, bukan sekedar budget hotel gitu, tapi it's a lifestyle boutique hotel, it's an affordable boutique hotel. Nah sekarang gimana caranya untuk bisa, seniman itu kan juga abroad ya, mulai dari seniman yang, yang ya yang kelas paling simple, sampai yang paling mahal pun kan, sampai berapa miliar atau sekitar, nah gimana cara Christine untuk, oke saya ambil segmen yang ini, sesuai dengan fit dengan yang hotel yang, betul, betul. Ya memang dari awal kita, mau grow together, jadi dari awal art hotel itu juga, saat itu brand yang baru, kita juga mau cari seniman-seniman yang, emerging artist, yang masih belum terlalu established. Bukan sembarangan menurut dia. Bukan yang sudah top banget, karena kalau sudah top banget, mereka juga gak butuh dipromosikan oleh art hotel, jadi kita grow together, dengan seniman-seniman yang, masih emerging, mereka yang baru, bukan yang baru-baru banget juga, tapi yang udah, udah established, tapi masih butuh exposure gitu. Nah tapi se-as we go, kita tuh, ya itu tadi responsnya tuh positif banget, justru seniman yang established-establish, yang udah nama-nama besar itu, mereka jadi approach kita, jadi kepengen ikut, karena buat mereka, yang tadinya ngelukis di kanvas, mungkin ya kanvas biasa gitu, ini tiba-tiba melukis di tembok, yang berapa meter gitu, ada gedung kita yang di Jakarta, malah satu gedung itu dilukis oleh, graffiti artis yang cukup terkenal di Indonesia. jadi buat mereka tuh, suatu konsep yang baru, jadi kita dapet banyak, positif respons gitu, dari teman-teman seniman. Nah kalau lukis di tembok itu, terus akhirnya misalnya ada, klien atau konsumen, atau mengunjung hotel, yang misalnya anak-anak, numpain itu, atau anak-anak yang core-core di dinding, itu kira-kira gimana? pernah gak ada, itu udah kita pikirin juga. Udah kita pikirin, wow. Jadi, artworknya itu, artwork yang bisa dibersihkan, jadi kita apply ke, banyak apply ke wallpaper, atau untuk yang artwork tertentu, kita tutupin kaca gitu, jadi untuk menghindari, tangan-tangan jahil seperti itu, dan kita juga make sure, kita punya master file-nya, segala macem, jadi kalau sampai ada terkelupas, atau rusak, atau gimana, kita bisa ganti gitu. Jadi, sisi fungsionality-nya, juga udah kita pikirkan, karena gimana-gimana, tetap is a running hotel ya, jadi harus fungsional juga, dan jangan bikin, tim housekeeping nightmare gitu. Kepot. Naga gimana, sebagai, milenial atau agensi, kalau menurut saya sih, menarik banget ya, dan maksudnya, bisa, karena lifestyle bagi anak muda, sekarang itu memang penting sih, mereka datang ke suatu tempat, mereka pengen tahu ceritanya, lifestyle-nya, itu akan menjadi sesuatu yang, penting banget buat hidup mereka. Mereka pengen share juga. Mereka pengen share, mereka, ya bukan hanya Instagram, membuat spot, tapi, sesuatu yang punya arti, buat anak-anak sekarang itu, very important sih, kayak gitu. Dan, kalau misalnya dengan, artwork-artwork yang ada, apakah itu, dalam kurun waktu tertentu, itu akan ada, pergantian kah, atau, artwork-nya apakah, bertahan berapa lama, apakah, dalam planning juga, berapa lama sekali, akan di renew, atau seperti apa. Jadi, di setiap art hotel, lobby kita itu, adalah gallery, kayak art gallery, kita punya yang namanya, rotating exhibition, jadi setiap ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung kontrak dengan senimannya, kita bikin exhibition di lobby, jadi akan terus rotasi, akan terus berganti. Harapannya, tamu kalau datang, hari ini, terus 3 bulan lagi, atau 6 bulan lagi, dia visit lagi ke hotel yang sama, eh, udah beda, nuansanya beda, suasananya beda. Tapi kalau kamar, karena, budget, dan cost, dan funksional tadi, itu semua permanen. Jadi untuk kamar, kita nggak rotasi, kita nggak ganti. Sebelum kita lanjut, dengan wawancara, dengan interview, ada baiknya kita melihat firma Tuhan. Amsal 10, ayat 5, siapa yang mengumpulkan pada musim manas, ia berakal budi. Siapa yang tidur pada waktu panen, membuat malu. Di sini, Tuhan, ingin, ada satu poin yang Tuhan ingin tekankan pada kita. Tuhan ingin kita ini fokus dan rajin. Ada beberapa di antara kita, yang bisnis kita nggak berkembang, di situ-situ ada, atau muter-muter, di situ aja, karena kita nggak fokus. Ada beberapa di antara kita, yang mungkin pikirannya tercampur-campur. Ketika waktu pelayanan, mikirin keluarga. Ketika waktu keluarga, mikirin pekerjaan. Ketika waktu pekerjaan, mikirin pelayanan, dan sebagainya. Tuhan ingin kita fokus waktu kerja, yang fokus untuk kerja. Waktu misalnya dengan keluarga, fokus untuk keluarga. Di sini Tuhan juga ingin, ingin, bahwa kita ini rajin. Ada beberapa di antara kita, yang mungkin bisnisnya tidak berkembang, karena kita tidak belajar, kita tidak, misalnya tidak benchmark, kita tidak ikut seminar, kita tidak lihat pameran, kita tidak belajar dari media sosial, dan sebagainya, atau Google, dan sebagainya. Tuhan ingin kita rajin. Jadi maksimalkan, apa yang Tuhan percayaan pada kita, termasuk waktu yang Tuhan percayaan pada kita. Ketika memang kita waktunya kerja, ya kerja, plus kalau misalnya memang ada waktu, kita bisa memakai itu untuk belajar. Itu bukti dari kerajaan kita. Tuhan juga mengontraskan beberapa hal gitu ya. Yang pertama, siapa yang mengumpulkan versus siapa yang tidur. Kita harus berhikmat, bahwa ketika ada saatnya untuk mengumpulkan, ketika ada saatnya mungkin tidak bisa mengumpulkan. Jadi kalau waktu mengumpulkan, seperti ada tujuh tahun kelimpahan, tujuh tahun kelaparan. Ketika tujuh tahun kelimpahan, benar-benar fokus rajin untuk mengumpulkan. Jangan sia-siakan waktumu. Tetapi ketika ada orang yang ketika waktu mengumpulkan dia tidur, dia akan melewatkan saat-saat yang sangat berharga, dan suatu saat nanti dia akan sangat-sangat menyesal. Yang kedua, itu adalah musim panas dan waktu panen. Siapa mengumpulkan pada waktu musim panas, siapa yang tidur pada waktu panen. Jadi ada musim panas, ada waktu panen. Orang yang bekerja, itu pasti dia akan memaksimalkan hidupnya, dan suatu saat nanti akan ada pada waktu panen. Waktu panen, ya panenlah seperti itu. Tetapi orang yang salah-salah tindakan, pasti akan tidak maksimal. Yang ketiga adalah menjadi outcome dan antisipasi. Bagaimanapun suatu saat outcome-nya itu adalah panen. Masing-masing dari kita, pengen ketika kita bekerja, kita mendapatkan reward, kita mendapatkan profit, kita mendapatkan panenan kita. Nah, di sini kita juga harus bisa melihat bahwa untuk mendapatkan outcome, kita harus punya antisipasi. Apa itu antisipasi? Sekali lagi saya inginkan, Tuhan ingin kita untuk rajin, Tuhan ingin kita untuk fokus, Tuhan ingin kita untuk berhikmat. Selama masih datang siang, Tuhan berkata bahwa masing-masing dari kita maksimalkan. Karena suatu saat akan datang malam, semua orang tidak bisa bekerja. Selama masih ada kesempatan, kita fokuslah benar-benar untuk bekerja, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar selama ini? Kan udah mulai dari tahun berapa? Tahun 2011. Tahun 2011, berarti udah hampir 13 tahun ya, kalau ini 2024. Nah, kira-kira tantangan terbesar itu apa? Mungkin tantangan terbesar, selain COVID ya, nanti kita kebunuhin COVID lagi. Tapi karena ini konsep yang baru pada saat itu, dan mungkin bisa dibilang diterima dengan cukup baik oleh masyarakat. Jadi banyak sekali hotel-hotel brand-brand yang lain yang mulai meng-copy kita. Nah, dari art hotel sendiri, tantangannya gimana kita terus berevolusi dengan konsep kita yang original tadi itu. Kalau kita nggak bergerak, kalau kita tetap stagnan ada di situ, mungkin orang lain yang akan, yang meng-copy-copy tadi itu akan lebih mendahului kita. Jadi gimana caranya kita terus berevolusi. Art Hotel yang ada sekarang, dibandingin art hotel kita yang pertama tahun 2011, udah berevolusi jauh sekali. Udah lebih advance lah sekarang ya. Kita juga banyak belajar dari setiap improvement yang ada. Dan kita juga nggak masalah sih, kalau di-copy orang itu berarti we must have done something right gitu ya. Dan mungkin juga human resources, karena semakin banyak hotel, kita fighting untuk dapat human resources yang baik gitu ya. Kemudian kita sempat kerjasama juga dengan sekolah-sekolah gitu, sekolah-sekolah perhotelan untuk mendapatkan human resources yang bagus gitu. Kemudian ya tantangan yang paling besar ya waktu COVID itu, kayaknya industri perhotelan yang paling-paling terdampak dan terpuruk selama dua tahun waktu COVID itu ya. Nah kira-kira ini memang kita harus muhoan dari masa lalu ya, tapi kita juga harus belajar juga dari masa lalu. Karena bagaimanapun, kalau memang disrupsi itu tidak hanya satu namanya COVID, suatu saat akan datang lagi dalam bentuk yang lain. Nah tapi minimal untuk sekedar pembelajaran bagi kita. Ketika COVID itu apa yang harus dilakukan oleh Christine? Dan akhirnya sehingga survive dan bocorannya nih malah jadi berlipat-lipat gitu sekarang hotel jenisnya. Ya saat COVID itu mau gak mau ya kita harus tutup banyak hotel yang ditutup karyawan-karyawan. Waktu berapa hotel yang dipunya pada waktu di handle waktu itu ada berapa banyak hotel? Waktu tahun 2019 itu kita ada 14 hotel, 14 art hotel. Tahun 2020 COVID tutup, ada beberapa yang kita masih ya running here and there, tapi waktu COVIDnya udah makin dalam itu semua harus tutup, karyawan harus kita rumahkan. Secara properti, ya mungkin hotelnya tutup. Tapi tim kita tetap bekerja, thanks to Zoom ya, bekerja work from home di mana-mana. Malah waktu COVID itu kayaknya kita sibuk banget. Yang tadinya sehari bisa meeting berapa kali, sekarang kan Zoom meetingnya back to back, back to back gitu ya. Gak perlu travel time, jadi kayaknya makin sibuk waktu meeting itu, waktu COVID itu. Jadi kita bisa duduk, diem dan mulai strategize things gitu. Kedepannya kita harus ngapain gitu. Nah saat COVID itu juga banyak strategi-strategi baru, banyak produk-produk baru yang kita garap waktu COVID. Kemudian kita juga, thanks God, dipertemukan beberapa investor, beberapa ada teman-teman influencer, KOL gitu ya. Kita fundraising bareng-bareng saat COVID untuk kita salurkan ke karyawan-karyawan kita yang dirumahkan itu. Jadi kita bisa make sure mereka dan keluarganya tetap bisa makan lah gitu. Waktu itu kalau gak salah juga ada pilihan gitu ya untuk hotel untuk isoman sama hotel untuk yang lockdown itu karantina. Itu setelah mungkin tahun 2020, agak ke 2021 ya udah mulai itu, udah mulai open. Ya kita sempat kerjasama juga dengan Kemenkes, waktu itu dari Kemenkes itu banyak ini ya kriteria-kriteria CHSI, apa segala macem. Harus kebersihan, hygiene dan sebagainya, kita ikutin semua. Dan kita kerjasama dengan Kemenkes untuk menampung para relawan medis, tenaga-tenaga medis. Kan saat itu mereka juga kerja sepanjang hari di rumah sakit, mungkin takut pulang ya. Jadi kita menampung relawan-relawan medis itu. Kemudian setelah border udah mulai dibuka, kita menampung orang-orang yang datang dari luar negeri yang harus karantina. Berapa hari, berapa, ya sempat satu minggu, dua minggu ya kalau gak salah awal-awal itu. Kita juga kerjasama dengan mereka. Dan itu cukup ya menolong lah, jadi ada perputaran. Ada ke-10 ya. Seperti itu, oke oke. Nelka gimana? Waktu itu dengan COVID itu kan Cik, kan gak gampang ya kayak tadi Cik bilang. Tentang maksudnya perhotelan itu kan banyak yang tutup dan sebagainya. Akhirnya yang membuat bisa overcome that moment. Mungkin ada cerita apa gak Cik yang bisa share ke kita? How to overcome masa-masa itu. Masa-masa itu ya, pokoknya kita saling menguatkan ya satu sama lain. Secara finansial gitu mungkin apakah sebenarnya memang sudah ada emergency, apa-apaan gitu ya. Dan beberapa hal yang lain mungkin. Mungkin itu juga pertolongan Tuhan kali ya. Karena kalau kita look back gitu, kok kita bisa survive, kita juga heran-heran sendiri. Jadi tahun 2019 itu bisa dibilang very good performing years. Jadi mungkin itu yang Tuhan persiapkan kayak menghadapi COVID-19 itu. Untuk kelimpahan-kelimpahan itu sejuta kelaparan gitu ya. Jadi ada sedikit saving lah dari situ. Karena 2019 was a very very good year. Untuk perhotelan industri dan turism ya. Kemudian COVID-19 ya tetap kita harus cost saving dimana-mana. Benar-benar ikat pinggang, kita cut-cut yang hal-hal yang gak perlu. Jadi back to basic lah. Kita juga diajarin Tuhan untuk back to basic. Back to the root-nya itu apa yang gak perlu, gak perlu. Kita cut-cut dulu, kita pending semua. Kebetulan juga justru ada pandemic blessing. Di saat 2020 itu kita dipertemukan dengan beberapa investor. Venture Capital, PE, investor. Yang mereka tertarik untuk invest di Art Hotel. Jadi Art Hotel ini growth-nya lumayan menarik sih sebenarnya. Gak seperti manajemen hotel yang lain. Tapi cara kita growing itu bisa dibilang mirip dengan startup. Jadi biasa kalau Venture Capital, private equity kan interest-nya, Appetit-nya mereka itu di startup-startup company. Seperti Gojek, Tokopedia, atau Trafaloka gitu ya. Dan mungkin mereka melihat, oh Art Hotel ini suatu brand yang anak muda, lifestyle. Original Indonesia gitu. Jadi mereka tertarik untuk punya sebuah hospitality company di portfolio-nya mereka gitu. Jadi dari situ, there's the pandemic blessing gitu. Ada beberapa company, management hotel company yang mungkin mereka kesulitan untuk bangkit kembali atau mereka butuh kolaborasi dengan grup-grup lain untuk bisa keluar dari COVID. Dan akhirnya kita berkolaborasi di situ. Kita mengakusisi dua management company. Jadi dari 2000... Ini manajemennya ya, bukan hotelnya? Manajemennya ya, bukan propertinya. Jadi kita mengakusisi management company-nya. Jadi dari 14 hotel tahun 2022 itu kita ke 69 hotel. Dan itu semua terjadi di saat pandemi. Wow, itu udah berapa kali lipat ya? Iya, langsung. 5 kali lipat. 5 kali lipat. Dan sekarang, tahun 2024, pertengahan. Kita siating bulan Juli, 2024. Sekarang ada... Kenapa, sorry? Enggak, maksudnya dengan per hari ini. Oh, per hari ini. Sekarang kita punya 104 hotel. 104, wow. Ya, 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 ya. Puji Tuhan. Ya, gimana? Kalau dengan kayak gitu, Cik, kedepannya kan melihat per hotel kan juga pasti akan keep growing. Tapi we never know what will happen. Kan setelah pandemi juga. Pasti a lot of lesson ya, Cik. Kayak buat setiap bidang juga. Kedepannya mungkin kayak dari Cik sendiri untuk strateginya atau anything yang mau. Kayak tadi Cik ada bilang, kalau jangan sampai apa yang dulu dikopi malah mendahului. Tapi kita tetap stay original, but still keeping advance ke depannya. Mungkin dari Cik ada anything yang kayak strategi atau mau fokus kemana. Kayak gitu. Mungkin kita tetap harus fokus bisnis kita tuh apa gitu ya. Jangan berusaha, saya percaya tuh kita gak boleh kayak gurita gitu loh. Berusaha menggapai semuanya gitu ya. Tapi kita harus fokus dan determine fokus kita tuh apa sebenarnya. Kalau di, in my case ya perhotelan, hotel. Kalau mau branch out kemana-kemana ya mungkin masih dalam lingkungan perhotelan, lifestyle. Mungkin F&B gitu masih deket ya, masih masuk lifestyle gitu. Apalagi tadi. Iya, berarti lebih ke back to the basic, memperkuat di area-area yang memang menjadi bidang. Kalau memang Tuhan izinkan untuk ekspansi ke industri yang lain atau bidang yang lain, gak menutup kemungkinan. Tapi ya kita harus ini ya, harus hati-hati lah dalam berinvestasi dan dalam berkembang menurut saya. Kadang-kadang orang tuh pengen ekspansi terlalu cepat, terlalu agresif gitu ya. Tapi akhirnya jadi kurang hati-hati gitu. Jadi satu hal yang kita belajar dari COVID itu juga kita lebih hati-hati lah dalam ekspansi, dalam agresif berkembang dan sebagainya. Nah sepanjang berbisnis ini, kira-kira apa value dari GMS gitu ya, yang benar-benar bisa jadi dipraktekan atau diaplikasikan dalam kehidupan berbisnis? Atau misalnya siapa tahu, mungkin pembimu rohani, misalnya Pastor Philip atau pernah say something atau apa gitu, yang benar-benar ternyata align dengan apa yang bisnis apa yang dijalani oleh Christine. Mungkin satu hal yang saya belajar itu, jangan takut untuk bermimpi. Dare to dream gitu ya, kayak tema kita hari ini. Itu karena aku percaya Tuhan itu kasih kita mimpi. Banyak cerita di Alkitab, Tuhan berbicara dengan tokoh-tokoh di Alkitab itu lewat mimpi. Jadi aku percaya Tuhan itu bisa pakai mimpi kita. Ada cerita waktu Yaakub yang di battle itu, dia lihat ada tangga, malaikat naik turun. Ya aku percaya berkat Tuhan itu langsung dari tata Tuhan ke bantal kita gitu ya. Jadi, dan tentunya kita harus menguji mimpi kita itu. Apakah benar itu dari Tuhan? Apakah kita harus mengenali perasaan kita ya? Apakah ada damai sejahtera gitu loh? Kalau kita mau melangkah maju, mau berbisnis yang suatu yang baru atau ada proyek baru gitu. Apakah ada damai sejahtera? Kalau memang gak ada, yaudah jangan gitu ya. Itu tuh cara Tuhan, cara roh kudus mungkin untuk bilang bahwa it's not for you atau gimana gitu. Terus ya kalau bisa consult dengan pemimpin rohani, minta konfirmasi. Dalam hal ini juga, kita dapat konfirmasi juga dari my mom ya. Waktu itu kita, waktu mau mulai start dan sebagainya. Si mami itu dapat konfirmasi dari saya 61 ya bahwa keturunanmu akan dikenal diantara suku-suku bangsa. Dan mereka akan melihat bahwa ada Tuhan di dalam keturunan-keturunanmu. Itu satu konfirmasi juga buat kita bahwa, oke this is it, this is from God. Wow, keren-keren. Mungkin ada C, kayak tips atau mungkin pesan buat orang yang mungkin mereka juga punya mimpi. And they want to achieve that. Mungkin ada apa yang bisa C, C share ke mereka, kayak tips lah buat mereka. Untuk mereka maju di dalam dream mereka itu. Oke, of course dreams-nya ini harus sesuai dengan panggilan ya, harus sesuai dengan calling ya. Misalkan saya bermimpi untuk jadi artis itu kayaknya juga gak mungkin gitu. Jadi harus sesuai dengan calling kita di bidang kita gitu. Dan mungkin kita juga melihat fakta itu banyak ya. Kita bisa melihat, mau dilihat dari sisi negatif atau dari sisi positifnya. Mungkin kita belajar lihat dari positifnya, lebih positif thinking gitu ya. Jadi apa yang kita bisa achieve, memang banyak tantangan. Kayak dari company juga kita banyak SWOT analysis gitu ya. Tapi kita fokus di strength-nya, kita punya gak strength-nya ini. Kalau ada ya oke, kita doa sama Tuhan, kita minta Tuhan berkati dan kita maju gitu. Tapi ya of course tentunya on my personal level, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi gimana-gimana kita mau kerja sekeras apapun gitu ya, tetap landasannya itu adalah kita harus cari Tuhan. Wow, ini benar-benar satu. Tetap harus melibatkan Tuhan gitu ya, dalam segala keputusan, dalam segala apa yang kita kerjakan. Oke Krisin, kita rasanya, kita rasanya juga dapat banyak berkat dari sini. Dan sekarang minta tolong Krisin untuk bisa doakan teman-teman gitu ya. Yang udah punya mimpi, ataupun yang udah punya mimpi dan sekarang on the way ke situ. Ataupun yang kedua, udah punya mimpi, Tuhan juga kasih konfirmasi, tapi kok masih belum kelihatan apa-apa gitu. Belum, masih ragu mungkin juga ya. Nah, masih ragu juga gitu ya, yang ketiga. Nah, bisa minta tolong Krisin bisa berdoakan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami cap syukur buat segala yang sudah kau kerjakan dalam hidup kami, dan apa yang akan kau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa engkau ala yang turut campur tangan dalam segala pekerjaan kami. Engkau berkati Tuhan, mimpi-mimpi yang sudah kau berikan, atau mungkin untuk mereka yang masih mencari apa yang harus mereka kerjakan. Engkau Tuhan yang punya rencana, your plan is greater than our plan. Rancanganmu bukan rancangan kami, tapi engkau yang punya rancangan yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Apa yang mata kita gak pernah lihat, apa yang kita gak pernah dengar, apa yang kita gak pernah pikirkan, itu semua yang Tuhan sediakan buat kita. Dan ajar kita Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk bisa mengerti rencanamu dalam hidup kami, mengerti panggilanmu dalam hidup kami, dan engkau berkati Tuhan semua pekerjaan tangan kami, engkau berkati hati kami, pikiran kami Tuhan, dan engkau berkati apa segala yang kami kerjakan, engkau perlebar teritori kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat juga buat keluarga kami, buat teman-teman kami, dan untuk surrounding kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan, Jesus Christus, kami doa dan jatuh syukur. Amin. Amin. Wow, thank you ya Christine, atas kesempatannya. Kita ini sebenarnya udah minta ke sini, udah jauh-jauh hari gitu ya, baru kali ini bisa kesampaian, karena disini orangnya sangat sibuk. Seperti itu. Ya, naga? Oke, oke. Ya, thank you semuanya. Thank you Cekristin juga, dan jangan lupa untuk teman-teman bisa subscribe, like and comment untuk video-video yang ada, bisa dibagikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang membutuhkan, dan pastinya cerita-cerita ini akan terus memberkati teman-teman semua. Ya, jadi kalau misalnya Anda juga ada laporan kemenangan, jangan ragu, bisa tulis di komen juga, atau kalau Anda mau konten kami, bisa konten langsung, kami punya Instagram, namanya at gmsbiskon, B-I-S-T-G-O-N. Seperti itu. Oke, kita tutup ya sampai sekarang. Oke, semua see you. Bye-bye. God bless ya. See you. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax